Perang antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak berkepanjangan. Bukan hanya korban nyawa di daerah konflik, tetapi juga berbagai negara mengalami imbasnya. Terutama setelah sejumlah sanksi diterapkan kepada Rusia. Bagi Indonesia, sanksi terhadap Rusia ini juga akan berpengaruh pada kesiapan tempur alusista buatan Rusia. Tiga matra di TNI diketahui sebagai pengguna alusista buatan Rusia. Di angkatan darah terdapat heli serang Mi-35 serta heli angkut Mi-17. Keduanya merupakan peralatan tempur garis depan yang dioperasikan sejak tahun 2003. Di angkatan laut, Kors Mariner banyak menggunakan tank buatan Rusia. Di antaranya BMP-3, BTR-50, dan PT-76. Tank-tank ini merupakan ujung tombak Kors Mariner dalam melakukan operasi amfibi. Sementara di angkatan udara, siapa yang tak mengenal jet tempur Sukhoi? Selain mengisi lini depan pertahanan udara, jet tempur ini menjadi faktor penggentar militer Indonesia di kawasan. Pihak TNI sendiri mengaku masih bisa mengoperasikan alusista buatan Rusia ini. Hanya saja, kedepannya mereka masih akan mencermati perkembangan lebih lanjut. Kapasitasnya kalau angkatan darat menyatakan seperti itu tidak di sini. Itu kan kaitannya dengan Kemhan, dengan Mabes TNI. Walaupun nanti memang sebetulnya kebutuhan kita kan dari angkatan masing-masing. Tetapi keputusan untuk pengadaan, untuk pengembangan alusista itu kewenangan dari Kementerian Pertahanan. Secara operasional tetap kita gunakan. Kita enggak pengaruh mau Rusia, mau perang sama pun. Bahwa alat itu kan istilahnya sudah kita beli dan sudah menjadi hak kita. Nah namun tadi yang disanakan ke depan apakah bagaimana untuk mungkin spare part-nya ada penak embargo atau tidak. Tentunya kita harus antisipasi hal yang seperti itu. Di dalam hal perawatan pesawat, ini kita lakukan tidak jangka pendek. Jadi beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu yang lalu. Untuk ke depan, kita sama-sama mencermati keadaan. Sanksi terhadap Rusia ini sebenarnya bukan baru kali ini terjadi. Sudah sejak lama, Amerika memperlakukan sanksi yang disebut Countering America's Adversary Through Section Act atau KATSA. Dengan akta ini, bank-bank asing akan diberikan sanksi jika membiayai pembelian alusista buatan Rusia. Indonesia pun terdampak dari akta ini. Menurut laporan BPK tahun 2021, kontrak pembelian SU-35, pembelian tank BMP-3, amunisi, serta suku cadang dan sejumlah asisah lainnya gagal dilakukan. Dengan diperluasnya sanksi, maka dikhawatirkan akan semakin berdampak pada kesiapan tempur TNI. Untuk masalah ini, solusi pertama mencari suku cadang dan munisi dari negara lain. Saya kira harus cari substitut negara-negara lain, mungkin bisa China atau India, harus ada pendekatan. Karena yang mengalami dampak ini bukan cuma Indonesia, Vietnam, Malaysia, Timur Tengah, semua sama. Jadi harus ada solusi, tentu dengan Rusia ya. Solusi lainnya adalah membangun kemandirian pertahanan. Namun hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Atau solusi dramatis lainnya adalah mengganti semua peralatan tempur buatan Rusia dengan peralatan buatan Barat. Iwan Hermawan, Muhammad Wahyudi, Jakarta.